Intro 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 Satres Krim Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi atau reka ulang adegan tindak kejahatan pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 7 tahun di sebuah lembaga pendidikan Madrasah Kelurahan Kemayoran Kota Bangkalan Kamis 2 Maret 2023 gelar reka ulang dengan jumlah total 22 adegan Satres Krim Polres Bangkalan menghadirkan tersangka berinisial MIN berusia 28 tahun warga Desa Banyajuh Kejamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Sementara untuk korban dan 2 saksi diperangkan oleh anggota Satres Krim Polres Bangkalan Turut menyaksikan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Pelaku Kasatres Krim Polres Bangkalan AKP Bangkit Danan Jaya saat di lokasi reka ulang gelar rekonstruksi ini memberikan gambaran kepada Jaksa nanti di penuntutan agar Jaksa lebih mengetahui tindakan atau aksi faktual yang dilakukan tersangka kepada korbannya Reka ulang diawali dengan adegan pelaku MIN yang menepikan laju motor Honda Supra tepat di samping Madrasah Di sebuah warung kopi, MIN sempat duduk menghadap ke arah barat Beberapa menit kemudian muncul korban dari arah barat dengan mengendarai sepeda pancal Korban langsung memasuki gerbang Madrasah dan memakirnya sepedanya di sisi barat Pelaku MIN membutuhkan korban sambil menuntut motor dan memakir di mulut gerbang Madrasah Bangkit menambahkan Upaya tindakan cabul terhadap korban yang berusia di bawah umur dimulai dari adegan nomor 11 dan tindakan cabul diperagakan pada reka ulang nomor 18 Dalam rekonstruksi, tim penyidik disaksikan Jaksa Penuntut Umum bersama pihak penasihat hukum dari tersangka Tindakan pencabulan itu terjadi pada selasa 24 Januari 2023 Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Peristiwa itu kemudian dilaporkan pihak keluarga korban ke Polres Bangkalan dengan perkara pencabulan oleh orang tidak dikenal Berbekal kerangan dari korban dan sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV Personil gabungan resmob Satres Krimpol Res Bangkalan Akhirnya berhasil menguak identitas dan menangkap pelaku pada Rabu 8 Februari 2023 Dan tribuners, berikut adalah pernyataan dari Kasatres Krimpol Res Bangkalan AKP Bangkit Danan Jaya Dalam rekonstruksi hari ini, penyidik disaksikan Jaksa Penuntut Umum Dan penasihat hukum dari tersangka, kita melaksanakan 22 adegan rekonstruksi Dari adegan keberapa mulai diperankan aksi penyambungan? Dan rekonstruksi kali ini, korban yang masih 2 umur diperankan oleh salah satu anggota Satres Krimpol Res Bangkalan Dan mulai ada di rekonstruksi yaitu pada nomor 11